selamat menikmati calon suami mungkin ini ya akan berpengaruh ke kehidupan rumah tangga anaknya saat menikah kelak mohon penjelasannya Ustaz Ya Salah Khairan jawabannya ya akan berpengaruh tapi bisa pengaruh negatif, bisa pengaruh positif maksudnya gimana kalau laki-laki ini ikhwan ini tidak punya ilmu tidak punya iman, amalan hatinya gak kuat, itu bisa berantakan rumah tangga tapi kalau calon kita ini atau laki-laki ini menjaga imannya jaga ibadah ilmunya juga didalami terus itu bisa jadi kekuatan loh kekuatan itu ladang amal besar jadi kalau pertanyaannya pengaruh, pastinya pengaruh tapi tinggal apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif Allah Ta'ala Misa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuh atas ilmu yang telah disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada Ustaz beserta keluarga dan juga tim amin dan semoga Allah berahmati amin izin bertanya Ustaz apakah diperbolehkan menasihati atau menuruskan kekeliruan calon pasangan melalui pesan singkat ketika Ta'aruf Ustaz terima kasih dan bagaimana cara menasihati akhwat yang memiliki trauma yang bahkan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya ketika ia merasa tidak aman hampir mirip seperti bipolar tapi tidak sampai menyakiti diri saya merasa kasihan namun saya hanya bisa mendoakan akhwat tersebut bagaimana saya harus bersikap mohon jawabannya Ustaz yang pertama calon Pas Ta'aruf bisa dan gunakan cara yang paling yang paling aman dari fitnah yang paling clear paling jelas dan pesannya sampai bisa bisa jadi ada dan itu orang beda-beda ya ada orang lebih cocok dengan pesan singkat ada orang bisa by phone atau pas ketemu dan seterusnya intinya kekeliruan bisa diluruskan ataupun akhwat yang memiliki trauma maka jawabannya adalah zikrullah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu jawabannya zikrullah dan sampaikan kuncinya adalah mengingat Allah karena trauma itu kan mengingat makhluk hadirin dan Ibnu'an sudah mengatakan ingat makhluk atau ingat manusia itu penyakit obatnya adalah ingat Allah zikrun nasida wa zikrullah zikrun nasida wa zikrullah hidawa mengingat manusia itu penyakit mengingat Allah itu obatnya wallahu ta'ala alam bisawab saya rasa cukup sampai disini semoga kita dijaga oleh Allah mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya bagi kita semua dan keberkahannya bagi yang bertanya dan baik yang terjawab maupun yang belum terjawab semoga Allah punya banyak cara kok menjawab pertanyaan kita asal kita jujur dan coba lagi dan semoga Allah memberikan seluruh jemaah sekalian dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ilahi ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati